Alih acara ini ya, oke kita akan bahas tentang dikira cupu ternyata suhu, ini sering banget di ungkapan ini di anak-anak jaman sekarang, bapak kan udah bawa bapak jadi gak tau Saya banyak sering dipanggil om loh Iya, oleh istri Dikira cupu ternyata suhu tuh kayaknya orang tuh underestimate Nah Angie ada yang mau ditanya atau mau dijawab? Jawab aja, tapi kita mau pertanyaan boleh gak udah? Atau mau Turhat aja kali ya, biasanya tuh terjadi itu kayak yang biasanya di jalanan gitu yang minta-minta atau apa yang bilangnya ya? Pengemis Pengemis, pengemis gitu-gitu Itu kan biasanya orang ada rasa empati yang tinggi gak sih Ustadz kalau ngeliat kayak gitu Ya kan dah, kayaknya oh kurang berkecukupan, kita yang udah berkecukupan, lebih stabil kayaknya kita akan membantu gitu Ternyata pas kita membantu memberikan mungkin sedikit uang gitu ataupun makanan dan segala macem Eh, waktu itu di lain kesempatan ada razia Banyak kan berita-berita ada razia di geledah tuh mau itu gerobok, mau itu kantong segala macem Uangnya lebih banyak mungkin dari saya Nah gimana, jadi sampai ratusan juta Ustadz Ada yang ratusan juta Ustadz Ada yang kayak gitu, gimana dong kalau orangnya ternyata mampu tapi kita bersedekah? Ini tergantung hati kita atau jadi gondok gitu Ustadz? Benar ya Jadi ragu lagi kita pengen kasih yang kayak gitu, gimana tuh Ustadz? Ya kayak gini aja ya Iya maksudnya Daripada kayak gitu Kayak gitu ragu lebih baik kayak gini ya Kayak gini Nah gimana yang kayak gini? Ya baik, yang kayak gini itu pertama kalau kita udah niat nih mau sedekah maka ikhlaskan Apapun yang terjadi niat kita kan memberi Soal kemudian yang diberi itu ternyata menipu Ternyata berbohong, ternyata kamuflase pura-pura Bilangnya susah, gak taunya hidup mewah Bilangnya menderita, gak taunya penuh dengan gemerlap dunia Begitu di razia, wah duitnya banyak Begitu pas dicek, ternyata kaki palsu Boong-boongan gitu, pura-pura gak ada kakinya Terus mobilnya bagus, rumahnya mewah di kampung Ya ikhlas mat tetap gak boleh berubah Tapi gondok sih ada Iya gondok ya Namanya orang sebel manusiawi Tapi mudah-mudahan dengan istighfar Tetap pahalanya diberikan Dan orang yang menipu tetap akan ada balasannya Karena gimana juga Allah maha tahu saat dia meminta Karena butuh Atau memang strategi dia dengan cara membohongi Dengan cara menipu Nah kalau gak ikhlas lebih baik gak usah ngasih Daripada ngasih saja Kalau campur dengan cacimaki itu juga tidak dibenarkan Ya minimal kalaupun mau ngasih nih Waduh ternyata dia cuma pura-pura Anggap aja kita bayar pemain ini Kalau sinetron namanya pemain apa? Kotak Ya pemain Ekstras Figuran Karena jago banget actingnya Oh boleh Boleh Anggap aja ini kan panggung saja Iya Anggap aja kita jadi sutradara Produser Aduh gue habis bayar pemain ekstras tadi Ngomongnya pinter banget Nangis actingnya cakep banget Terus pura-pura kaki Lepas buntung Wah bener-bener gak kelihatan Emang keren banget tuh actingnya Apresiasi Dan gue apresiasi itu dengan ngasih duit tadi Yaudah jadi Legowo Legowo gitu Tapi akhirnya kalau bikin kita kapok Gak mau ngasih lagi Gak mau bantu lagi Karena ah Mendingan kan gue ngasih kepada orang yang benar-benar membutuhkan Itu gimana jadinya Ya sebetulnya salah satu tipu daya setan itu kan Di antaranya bosan Kapok Jenuh Kapok itu juga ya Ustaz ya Iya kapok itu apa ya Ogah lagi gitu Margonda sana dikit Itu depok Oh depok Aduh Berat pagi ini Mau duit gak sedepok Gepok Oh segepok Aduh Itu mau lanjut tapi apa kreatif bantu dong Apa ya Aduh Jadi kapok itu dalam kebaikan Kapok itu mobilnya kapok Ngogok Ngogok dong ya Bisa dong Bisa dong Bisa dong Bisa dong Bisa Kalau itu pohon dipotong pakai alat Kapok Oh kapok Kapok itu yang buat mandi Gayung Gayung Bosan dengan kebaikan Kapok dengan kebaikan Sebetulnya itu tipu daya setan Tapi kalau kita terus berbuat baik sekalipun Ini kan rumusnya Orang yang beriman itu kan tetap berbuat baik Walaupun diperlakukan tidak baik Istikomah ya Istikomah Ihsan namanya Nah ihsan itu derajatnya tinggi Kalau kita berbuat baik sama orang baik Itu namanya balas budi Kalau kita berbuat jahat sama orang jahat Itu namanya balas dendam Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang jahat dengan kita Itu namanya ihsan Dan ihsan itu punya kedudukan yang tinggi Termasuk ciri orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga gak ada cerita kapok Gak ada cerita Yah tau begini mah gue gak ngasih Gak ada cerita nyesel gitu Oh terus aja Berarti kalau mau ngasih ya semampunya Ya satu semampunya Dua mungkin ya dilihat-lihat juga gitu ya Kira-kira bener gak sih Oh masih mudah banget Insting ya Insting kita ya Nah kadang kita niat tidak ngasih Bukan karena pelit Tapi ingin memberikan pendidikan Kan pada akhirnya kalau gak ada yang ngasih kan Lu akan cari kerjaan yang lain I don't know